Hi, welcome back to my youtube channel, Cravler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sebuah website penghasil saldo dana lagi. Oke, sebelum gue kasih tau website-nya apa, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, yang namanya aplikasi penghasil uang tidak mungkin bisa menghasilkan uang secara banyak. Jadi cuma dapetnya itu recehan-recehan aja. Tapi ya kalau misalnya kita punya banyak aplikasi penghasil uang atau website penghasil uangnya ya lumayan juga ya. Jadi gue bakalan kasih tau sebuah website penghasil uang lagi. Kalian klik aja Chrome atau browser yang kalian punya atau kalian bisa klik aja di link deskripsi di bawah supaya kalian lebih cepat ya. Kalian disini tinggal tulis aja Raja Komen. Ini Raja Komen, oke. Paling atas. Nah, disini kalau misalnya kalian mau baca-baca silahkan. Tapi kalau gue langsung aja ya klik, klik titik tiga di atas. Disini ada daftar dan juga login. Kalian klik yang daftar karena kalian belum punya. Nah, disini ada mau daftarnya itu sebagai apa? Sebagai advertiser. Jadi kalau advertiser itu saya ingin mempromosikan. Kita kan enggak ya. Kita sebagai komentator. Saya ingin mendapatkan penghasilan dengan menulis komentar berkualitas di Medsos. Jadi kalian klik aja daftar disini. Lalu kalian isikan. Oke, jadi ini. Oke, dari mulai nama, jenis kelamin, nomor handphone, provinsi, kota, atau kabupaten. Dan juga jangan lupa nama sosial media yang kalian punya ya. Mau dari Instagram, Youtube, Google Map, Facebook, Playstore, TikTok, Betik, Twitter. Kalau yang kalian punya apa? Oke, minimalnya kalian harus menyertakan dua lah. Mau Instagram sama Youtube kek, atau Facebook, Twitter kek, terserah. Atau TikTok, terserah dua lah ya. Kenapa harus ada? Karena nanti supaya nanti iklan-iklannya akan disesuaikan dengan yang kalian punya. Iklan untuk kalau kalian punya channel Youtube, berarti iklan buat nge-subscribe Youtuber orang gitu. Misalnya di TikTok. Kalau misalnya kalian punya TikTok, ya nanti yang bakalan datang itu penawaran-penawaran TikTok gitu. Buat ngasilin duit dari TikTok gitu. Email jangan lupa diisi dan juga passwordnya ya. Dan klik yang saya bukan robot. Setelah itu kalian harus buka email yang ada disini untuk verifikasi. Oke. Nah, gue bakalan login ya. Kenapa? Karena gue sudah punya akunnya disini. Gue bakalan login sebagai komentator. Oke. Nah, dari sini kalian langsung aja isiin. Dari mulai email dan passwordnya. Oke. Kalian tulis. Setelah kalian menulis email dan passwordnya. Oh ya, gue kasih tau ya. Kalau yang namanya password itu, biasakan untuk huruf pertama itu kapital. Setelah itu, ya terserahlah mau ada huruf pertama atau huruf keberapa. Yang penting harus ada kombinasi dari mulai huruf besar, huruf kecil, ada juga angka maupun simbol. Simbol itu kayak misalnya ad, tanda pagar kek, atau garis kek, yang kayak gitu ya. Tuh, wih udah ada banyak lumayan. Klik yang saya bukan robot. Tuh, dari Instagram udah ada 20 katanya. Oke lah. Kalian klik yang login. Ini mirip-mirip banget dengan website yang kemarin gue review. Cuman kalau di sini itu, iklannya cuman sedikit tapi duitnya jauh lebih banyak. Oke. Nah, ini lumayan ya. Wih, ini cuman 50 perak. Nonton video dan jawab pertanyaan. Oke, kita mulai aja ya. Orderan baru. Kita ambil tiket. View sekarang. Oke, komisi. Tinggal di copy aja. Copy URL yang ini ya. Kalian tanda X ya. Tutup udah gitu. Konfirmasi view. Nah, ini. Apakah Anda sudah menonton videonya? Kalian klik ya. Setelah itu kalian baca dulu pertanyaannya. Berapa kali penyanyi dengan baju hitam menyanyikan lirik? Well, I guess this is growing up. Males banget harus ini ya. Harap diingat Anda hanya memiliki satu kali kesempatan untuk menjawab dengan benar. Jadi, simak baik-baik videonya sampai habis. Tuh, jadi pertanyaan itu berapa kali penyanyi dengan baju hitam? Penyanyi dengan baju hitam menyanyikan lirik? Well, I guess this is growing up. Dari sini kalian buka aja YouTube ya. YouTubenya ya. Jangan channel yang biasa kalian. Channel yang khusus buat kayak gini aja. Kalian klik aja yang atasnya. Kalian lalu paste di sini ya. Tempel. Yang bener aja. Nah, dari sini kalian tinggal dipercepat-percepat aja. Oh, yang baju yang hitam. Yang tadi yang ini ya. Yang baju yang hitam. Kita lihat. Oh, nggak ada ya. Nggak ada jawaban. Yaudah lah. Bling 182 damage. Aduh. Berapa kali ya? Terserah kalian aja lah. Kalau kalian mau menonton videonya silahkan. Kalau gue nggak mau sih. Karena ini cuma 40 juga per view. Males. Seenaknya aja. Gue klik yang 8 ya. Kemungkinan bakalan salah sih. Oke. Ada tulisannya. Salah. Yaudah. Nggak apa-apa. Kita coba yang kedua. Mungkin yang ini lebih bagus. Tak mampu bertahan. Copy URL. Lagi itu. Kalian ke konfirmasi view. Oke. Iya. Berapa kali pokolis mengucapkan kata sia-sia. Kenapa sih? Tumen banget ini. Susah-susah. Kalian tinggal lihat aja ya. Di video YouTube. Ya. Kalau gue nggak mau. Males. Tuh kan. Salah lagi. Yaudah biarin lah. Cuman gue mau ngasih tau kalian itu. Nah ini. Kayak misalnya TikTok follower. Oke. Nah yang mendingan juga yang kayak gini. Dapat 250. Oke. Ambil tiket. Follow sekarang. Oke. Copy URL-nya. Ini siapa sih? Dika Nur Dika. Tak mungkin kembali judul videonya. Dika Nur Dika. Disuruhnya apa? Oh. Disuruh ini. Komentar. Minimal 10 kata. Komentar bersifat positif. Oke. Disuruh bikin komentar di videonya itu. Tak mungkin kembali. Oke. Oke lah. Kita buka TikTok kita aja. Mana? TikTok. Oke. Lumayan. 250. Cuman bikin komentar doang. Nah. Jadi kalian dibaca ya. Suruhnya ya. Harus disuruh follow kek. Atau bikin komentar. Nah ini kalian klik yang atas ini. Nah ini TikTok-nya juga. Kalian jangan pake akun yang kalian biasa. Bikin aja akunnya lah. Semau nya disini kalian tempel. Nah ini kan. Katanya disini kalian harus bikin komentar. Komentar. Kalian nulis aja komentar kalian. Lagunya. Bagus. Penghayatannya. Penghayatannya. Ya. Keren banget. Harus 10 ya. 1, 2, 3. Kayaknya emang udah berpengalaman. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banget. Ya. Udah. Nah. Udah. Kalian screenshot ya. Ininya. Setelah kalian screenshot. Nah. Kalian balik lagi kesini kan. Nah. Udah kayak gitu. Kalian konfirmasi. Kok follow tiktoknya? Eish. Harus di follow juga. Nah. Kalian klik yang. Jadi barusan itu. Kan ini lagi nyanyi ya. Klik gambar ini. Yang di pinggir ini. Terus klik ikuti. Screenshot. Oke. Setelah kalian screenshot. Lalu kalian ke. Yang tadi. Photo resizer. Supaya apa? Supaya. Ukuran filenya itu. Berkurang. Nah. Pilih foto. Yang kalian screenshot barusan ya. 10, 24. Klik aja. Itu kan. Cuma jadi 31 kilobyte. Dari sini baru kalian. Balik ke. Ini. Nah ini upload. Ini kan disuruhnya. Screenshot follow tiktok. Eh. Kenapa balik lagi? Aneh ya ini ya. Katanya tadi. Disuruhnya. Bikin komentar. Tapi ini disuruhnya. Ngeupload. Entahlah. Mungkin lagi error dianya. Kalian tinggal kirimin aja. Yang barusan habis ini ya. Yang habis di. Photo resizer ya. Supaya ukurannya. Benar. Kalau ukurannya sesuai dengan yang dibutuhkan disini. Maka akan ada disini fotonya ya. Screenshotannya. Setelah itu kalian klik konfirmasi follow. Udah. Peres. Kalian tinggal ngerjain aja lah. Tugas-tugas yang lainnya. Ada dari neobanknya. Registrasi seribu maratusan ya. Jasa survei juga. Ah. Gue gak mau. Kalau harus tautkan-tautkan kode. Gak mau yang kayak gini. Oke. Kalian tinggal kerjakan aja. Ngasih. Contoh lagi ya. Bukan yang survei. Nah ini. Misalnya kayak gini ya. YouTube. Konfirmasi. Ish. Lo ini disuruh ini ya. Disuruhnya apa? Subscribe sekarang. Ini. Lihat. Disuruhnya itu. Buat nge-subscribe. Dan minimal satu bulan. Oke aja. Oke aja. Kenapa? Karena kalian akan membuka website YouTube yang lain. Bukan YouTube yang. Akun YouTube yang biasa kalian pake ya. Gue juga ini bukan pake akun YouTube yang biasa. Pake yang buat aplikasi penghasil uang aja. Disuruhnya apa? Disuruh subscribe. Sub indo by broth3rmax Nah ini ya. Kalian sobat mamen ya. Kalian tinggal klik aja yang subscribe. Setelah itu kalian screenshot. Oke. Nah setelah kalian screenshot. Karena ini screenshotan ini tuh pasti lebih dari 500 kilobyte. 500 kilobyte. Sedangkan disini tuh cuma butuhnya itu minimal di bawah 500 kilobyte. Jadi gimana kalian harus compress dulu. Gimana cara compressnya? Cara compressnya itu kalian butuh aplikasi namanya itu photo resizer. Kalian klik foto resizer. Oke. Pilih fotonya klik. Oke. Kalian tinggal cari aja di Google Play Store namanya photo resizer ya. Nah dari sini kalian klik yang video yang barusan ya. Udah kayak gitu kalian klik yang 1.200. Nah itu kan dari 375 jadi cuma 45 doang. Setelah itu baru kalian balik lagi ke yang... Yang mana sih? Oh disini ya. Nah balik lagi ke yang tadi ya. Ingat ya judulnya itu Sobat Mamen. Oke. Nah ini konfirmasi subscriber. Oke. Karena disini disuruhnya itu kalian harus screenshot. Sebagai bukti kalau kalian itu sudah mensubscribe. Kalian pilih aja upload file. Nah ini pilih yang cuman. Nah setelah ini kalian klik konfirmasi subscribe. Sudah. Verifikasi komentar anda berhasil. Gampang kan? Jadi kalau misalnya kalian pengen ini disuruh nge-screenshot screenshot itu kalian harus di-convert dulu. Karena biasanya hasil screenshot-an itu gede. Sedangkan disini itu dibutuhkan itu kecil gitu. 300 KB kurang. Jadi kalian harus pakai aplikasi untuk convert. Namanya photo resizer. Nah cara nyarinya dimana photo resizer? Photo resizer ada di playstore. Kalian tinggal klik aja playstore. Lalu kalian ketikan photo resizer. Oh adanya yang gini gak apa-apa. Sama aja. Photo resizer yang ini yang gue pakai ya. Photo resizer ini. Oke. Untuk meng-convert video e-foto kalian dari yang awalnya ukurannya itu gede menjadi kecil. Oke. Gampang ya. Ini ada jasa survei segala macam. Kalian tinggal dilihat aja satu-satu kayak gini. Lalu kalian kerjakan. Cuman ini udah ya. Kalian tinggal dilihat aja ya. Ininya satu-satu tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya ada disitu. Kalau misalnya kalian ini. Kalian tinggal klik ke dompet saya. Nah gue baru dapetnya itu 6.700. Gak bisa ditarik. Kenapa? Karena nanti untuk tarik tunainya itu. Butuh duitnya itu. 250 ya. Iya. Butuh duitnya itu. 600. Li. Eh 250 ribu. Baru kalian bisa withdraw. Jadi kalian bener-bener harus bisa mikir gitu. Kalian bisa konsisten gak sampai tercapai duit 250 ribu gitu. Bukan ini. Ada yang seribu. Ada yang 250. Ada yang seribu. Banyak tuh ini seribu lagi. Banyak. Gue. Karena ini gue baru dua hari sih. Ada yang 500, 250. Di sini gede-gede sih. Dapet duit penghasilannya itu gitu. Makanya gue lebih suka ke sini gitu. Nah kayak disini ya. Ditarik tunai. Gue tidak akan bisa. Jadi paling bisanya itu. Kalian ke rekening bank dulu. Dari rekening bank kalian isi ya. Nama banknya, nomor rekening, dan juga atas namanya. Nah karena disini. Kalau misalnya kalian pakenya itu dana ya. Kalau disini. Tuh nama banknya itu kan paling cuman adanya itu. BNI, BCA, Bandiri, atau Gopay. Kalian bisa masuk Gopay. Tapi kalau misalnya kalian pengen ke dana. Kalian tulis aja BCA. Untuk nomor rekeningnya kalian tulis 8528. Setelah 8528. Lalu kalian tulis nomor handphone akun dana kalian. Oke. Dan jangan lupa atas namanya sesuai dengan nama kalian. Nomor rekening dan atas nama rekening harus sama persis sesuai buku tabungan. Oke. Setelah itu. Kalian tinggal langsung dimasukkan. Langsung bisa pay out. Ingat ya pakenya ya. Yang BCA dan nomor rekeningnya 8528. Baru nomor handphone kalian. Misalnya nomor handphone kalian 0812345678. Misalnya. Kayak gitu. Silahkan. Yang penting bagian depannya itu harus 8528. Dan nama banknya BCA. Setelah itu kalian bisa tarik. Biasanya bisa ditarik setelah 250 ribu. Jadi kalian harus konsisten untuk mengerjakan disini. Tapi kalau misalnya kalian setelah satu hari dua hari. Kalian mengerjakan. Kalian ngerasa. Ah lama dapet 250 ribunya. Yaudah jangan dikerjain. Tapi kalau kalian termasuk kategori orang yang konsisten. Mau mengerjakan ini setiap hari. Menurut gue sih dalam satu hari juga gak nyampe. Setengah jam loh. Ngerjain ini paling cuma 15 menit doang dalam satu hari. Gitu. Tapi kalian harus konsisten secara selama. Anggaplah dua bulan gitu. Supaya kalian dapet duit 250 ribu. Setelah itu kalian bisa langsung withdraw. Oke. Mungkin segini aja. Video gue kali ini. Kalian tinggal di klik aja di link deskripsi. Supaya kalian bisa langsung ke website-nya. Dari link deskripsi di bawah. Oke. Sebelum gue pamit. Tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa kalian klik tombol loncengnya. Supaya kalian selalu mendapat update-an terbaru video gue. And see you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax